Yuh, halo semuanya balik lagi dan gue Febri Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang si Kamelia Akhirnya si cewek gila ini tuh rilis juga guys ya yang gue tunggu-tunggu Yuk kita mulai aja untuk membahas tentang si Kamelia ini Tapi sebelum itu seperti biasa buat kalian top up kemana Ya ke Febri Store aja guys ya Karena disitu harganya dijamin lebih murah dan lebih bersahabat Dijamin itu tidak bikin kantong kalian kering ya guys ya Yuk lanjut aja kita bakal ngebahas tentang si Kamelia ini Jadi dia punya serangan basic attack 5 kali kurang lebih kayak gini Dan basic attacknya tuh bisa ditahan ketika diserangan yang ketiga tuh Dua, tiga disini langsung ditahan Jadi kayak gini Dia tuh bakal kayak helikopter ya guys ya Kurang lebih seperti itu Sebelum kita masuk ke resonance skill kita bakal baca dulu Biar kalian paham juga maksudnya Jadi untuk basic attacknya intinya nanti bakal ada hubungannya sama si forte circuitnya Jadi aku satu-satu ya biar kalian paham juga Oke Kita mulai dari resonance skillnya Tadi basic attacknya udah gue jelasin Kita langsung ke resonance skillnya Jadi disini resonance skillnya Namanya crimson blossom ya guys ya Yang kurang lebih ini Jadi ketika kalian melancarkan resonance skill Itu kalian bakal mengakibatkan havoc damage Dan ini bakal dianggap sebagai basic attack damage ya guys ya Untuk damage itu dianggap sebagai basic attack Walaupun kalian menggunakan resonance skill sekali lagi Dan ini kalian langsung masuk ke mode blossom mode ya guys ya Jadi ketika kalian resonance skill Itu kalian langsung masuk ke mode yang namanya itu blossom mode ini Nah di blossom mode ini Itu ada banyak banget yang harus kalian tau Tapi intinya Dari semua serangan ini Itu tuh dianggapnya sebagai basic attack Jadi simpelnya Dari semua kepanjangan ini Ini karena panjang banget Simpelnya Ini tuh serangan-serangan yang akan kalian gunakan nantinya Entah itu pakai menggunakan basic attack Atau kalian tekan basic attack-nya Yaitu heavy attack Atau kalian pakai dodge Nah nanti itu tuh bakal menghasilkan damage Dan damage-nya itu akan dianggap sebagai damage basic attack Simpelnya begini guys Jadi ketika kalian resonance skill Itu kalian bisa lihat sendiri Ini modenya itu bakal berubah Ketika kalian resonance skill Nah kalian bakal modenya masuk ke mode blossom mode Nah dengan dicirikan Dengan ya ini Apa rambutnya si Camille itu warna merah Ya kalian terus bergelantung-gelantungan Jadi serangan basic attack-nya itu bakal berubah Jadi kayak gini Yang tadinya pakai pedang Dia bakal jadi seperti ini Jadi kita disini sekarang ada di mode blossom mode ya Nah di dalam mode blossom mode ini Kita gak bisa gerak apa-apa Jadi intinya basic attack begini Atau heavy attack begini Gini heavy attack nih Ditahan Nah gitu-gitu Terus kalau dodge begini Itu tuh kalau misalkan kita intinya nyerang musuh Itu bakal dianggap sebagai basic attack ya guys Simpelnya seperti itu Nah untuk keluar dari mode blossom mode ini Ada dua cara Yaitu kalian menggunakan resonance skill lagi Kalian bakal masuk ke mode normal lagi Kalau misalkan kalian mau gak mau pakai resonance skill Kalian bisa pakai loncat Yaitu spasi Itu sama aja Kita keluar dari mode blossom mode ya Kurang lebih begitu untuk resonance skill-nya Semoga aja kalian paham untuk di bagian resonance skill-nya Sekarang langsung ke resonance liberation-nya Untuk resonance liberation-nya ini simple banget Kayak intinya dia itu bakal mengeluarkan kayak bunga Dan dia bakal mengakibatkan evoke damage Kayak gini kurang lebih guys Ini untuk resonance liberation-nya Dan damagenya itu cukup lumayan ya guys ya Untuk si resonance liberation-nya Oke kita lanjut ke bagian forte-nya ya guys ya Yang lumayan panjang nih untuk forte-nya Kalian misalnya sendiri Tuh lumayan panjang juga Jadi disini gue bakal jelasin Yang sesimpel-simpelnya ya Semoga kalian paham Intinya dari hitting a target with normal attack Sampai crimson pistol ini dulu ya Disini kan ada titik ya Jadi intinya ketika kalian ngehit target Menggunakan normal attack ini Ini, ini, ini Sama resonance skill crimson blossom Sama resonance skill floral revenge Itu kalian disini bakal ngekonsumsi Crimson pistol Disini mungkin kalian gak tau Apa itu finning vault, blessing vault Ini apa aja Intinya simpelnya Nama-nama ini adalah nama-nama basic attack Atau resonance skill Ketika kita dalam mode blossom mode ya guys ya Simpelnya seperti itu Jadi yang finning vault adalah basic attack Ketika kita dalam mode blossom mode Sedangkan blessing vault itu adalah Ketika kita heavy attack Di dalam blossom mode Yang kayak muter-muter gitu Simpelnya seperti itu guys Terus untuk yang mana Yang resonance skill crimson blossom Adalah ya Yang ini yang biasa Terus kalau misalkan yang resonance skill Satu laginya Yang flora revenge Itu ya resonance skill Yang biasa Yang ketika kita mau keluar dari mode Si blasemotnya itu Yang ini Yang kurang lebih seperti itu Yang kurang lebih seperti itu Casting resonance skill Kurang lebih ini Oke Simpelnya seperti itu Jadi kalian paham ya Untuk di bagian atas itu Ini apa Hitting target Nomel attack ini itu apa Ini apa Semoga kalian paham Jadi simpelnya Kalian kalau misalkan Menggunakan nomel attack Resonance skill Itu bakal mengkonsumsi Crimson pistil ya Oke Sampai sini dulu Jadi lanjut aja Kita bakal praktekin Crimson pistil itu apa bang Crimson pistil itu adalah Nama dari fortenya Si camellia Yang ini Yang merah-merah nih Ya Yang merah-merah ini Nah kita langsung aja Jadi ketika kita menggunakan Nomel attack Atau resonance skill Itu bakal mengurangi Yang namanya jumlah Dari crimson pistil Ya kalian bisa lihat sendiri Aku nomel attack Itu bakal mengurangi tuh Bakal berkurang ya Terus kalau misalkan Resonance skill Aku nomel attack Disini Itu bakal berkurang juga Terus aku resonance skill Bakal berkurang juga Simpelnya seperti itu Jadi lihat Itunya Habis gitu kan Untuk si Dia punya fortenya Itu habis gitu Oke kita lanjut guys Jadi kita tadi kan Udah belajar tentang Yang di atas ini Jadi kita lanjut aja Ke bagian yang disini Yaitu forte circuit Ephemeral Jadi simpelnya Ketika kalian Punya konsertonya full Disini kalian bisa Melancarkan Yang namanya itu Skill baru Yang namanya itu Skill ephemeral ini Jadi ketika kalian Melancarkan skill ephemeral Itu kalian bakal Dikonsumsi 70 konserto energi Dan akan menyebabkan Havoc damage Dan damage ini Akan dianggap Sebagai basic attack damage Dan disini Kalian bakal masuk Langsung ke dalam Budding mode Setelah kalian melancarkan Ephemeral ini guys Gue bakal jelasin ya guys Oke Jadi ketika kalian Mempunyai konserto yang penuh Di camellia Kalian misalnya sendiri Konserto gue penuh Dan ini Resonance skillnya itu Bakal berubah menjadi Warna pink Begini guys Kalian misalnya sendiri ya Oke Dan ketika kita Menggunakan Resonance skill Kita disini Lagi Masuk ke dalam Mode Yang namanya Itu mode Ini guys Budding mode Kurang lebih gitu Jadi ketika kita Konserto nya penuh Terus kita Masuk ke dalam Kita menggunakan Resonance skill Kita masuk ke dalam Mode yang namanya Budding mode Ini ya guys ya Kurang lebih Seperti itu Nah di dalam Budding mode ini Disini kalian bakal Ada peningkatan Damage Yaitu Damage dari Normal attack nya Normal attack yang Muter-muter Segala macam Intinya bakal Ditingkatkan Yaitu dari Resonance skill Yang Crimson Blossom Flora Revenge Itu bakal Ditingkatkan Sebesar 50% Ya guys ya Terus setelah Melancarkan Ephemeral Itu bakal Ngekonsumsi Semua Crimson Bud Ya guys Nanti gue bakal Tunjukin ya Terus Crimson Bud Ini itu Bakal dikonsumsi Dan ini Akan meningkatkan Damage Dari Sweet Dream Kalian Jadi nanti Crimson Bud Itu gunanya Adalah Untuk meningkatkan Damage Dari Sweet Dream Yang ada Disini Ya Ini Dimini Itu Mencangkup Dari Normal Attack Winning Blood Dan Lain Lain Ini Yang ada Disini Ya Siap Or Lebih Gitu Dan Ini Bisa Distak Hingga 50% Jadi Crimson Bud Yang Di awal Awal Itu Kalian Harus 10 Nanti Itu Ada Kaitannya Sama Dia Punya Apa Rotasi Nanti Gue Bakal Jelasin Juga Ya Oke Jadi Disini Ketika Di Dalam Banding Mode Kamele Itu Dari Normal Attack Dan Lain Ini Yang Ada Di Atas Ini Yang Gue Jelasin Yang Di Atas Ini Intinya Bakal Dikurangin Jadi 0 Yang Perlebih Ini Is Reduce To 0 Persen Perlebih Ini Jadi Simpelnya Yang Di Atas Ini Itu Yang Tadinya Kita Dapat Ini Itu Intinya Bakal Dikurangin Gitu Perlebih Gitu Jadi 0 Simpelnya Begitu G Karena Ini Udah Tergantikan Sama Yang Disini Lebih Ope Gitu Jadi Lebih Sangar Si Camellianya Terus Ini Badding Mod Itu Akan Kelar Ketika Lo Switch Ke Karakter Lain Kurang Lebih Gitu Dan Ini Untuk Dibanding Mod Ini Itu Lo Bakal Bertahan Sampai 15 Detik Doang Tuh Badding Mod To Ration Cuman 15 Detik Doang Oke Jadi Disini Gue Bakal Jelasin Ke Badding Mod Ini Oke Let's Go Oke Karena Kita Masuk Ke Badding Mod Kita Harus Kumpulin Konserto Kita Nah Konsert Penuh Lihat Langsung Resonance Skill Langsung Berubah Kita Langsung Aja Ke Badding Mod Ini Krimsen Bad Kita Ada 10 Kita Langsung Habis Ketika Kita Menggunakan Resonance Skill Langsung Ilang Karena Itu Bakal Dikonfort Jadi Demek Kita Gitu Demek Kita Nanti Tergantung Kita Punya 10 Berarti Kita Punya Peningkatan Sampai 50 Ini Persan Yes Yang Kurang Lebih Itu Jadi Tergantung Krimsen Bad Yang Kita Dapatkan Di Awal Gitu Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Krimsen Bad Yang Tadi Itu Bakal Mempengaruhi Demek Ketika Kita Masuk Kedalam Badding Mod Ini Gitu Jadi Kesimpulannya Ketika Kita Masuk Kedua Dik Ini Itu Demek Gini Kita Masuk Masih Di Dalam Bad Mod Gitu Sipelnya Seperti Lo Itu Untuk Di Bagian Forte Semoga Kalian Paham Untuk Di Bagian Bad Mod Dan Lain 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 Seperti Itu Selanjutnya Ini Yang Paling Lumayan Penting Menurut Aku Jadi Kalian Harus Pake Intro Juga Seperti Biasa Karena Kalian Disini Langsung Bisa Dapetin Yang Epimeral Itu Kalian Dapet 100 Crimson Pistil Juga Jadi Untuk Dapetin Crimson Pistil Itu Selain Dari Intro Kalian Bisa Dari Si Ini Juga Jadi Ketika Kita Resonance Skill Disini Langsung Penuh Crimson Pistil Ini Langsung Penuh Crimson Pistil Langsung Penuh Jadi Ketika Kita Masuk Kedalam Mode Buding Mode Simpel Seperti Itu Semoga Paham Penjelasan Kit Tentang Kisika Melia Ini Selanjutnya Ini Untuk Inherent Pertamanya Simpelnya Kalian Bisa Dapetin Havoc Damage Dari Sini Ini Makin Gede Juga Havoc Damagenya Dan Disini Untuk Dari Damage Dari Heavy Attack Itu Akan Dianggap Sebagai Basic Attack Untuk Kalian Untuk Yang Ini Jadi Kalau Misalkan Kalian Belum Buka Yang Inherent Skill Nanti Si Heavy Attack Yang Ini Masih Tetap Dianggap Sebagai Heavy Attack Terus Untuk Yang Ini Lo Bakal Dapet Havoc Dari Sini 30% Berarti Totalnya Karena Dari Sini 15 Jadi Untuk Havoc Lumayan Tinggi Terus Disini Kalian Intinya Bakal Dapetin Peningkatan Intrupsi Kalian Jadi Ketika Kalian Lawan Boss Jadi Kalian Nggak Bakal Mental Mantal Simpelnya Ini Bagus Sampel Gitu Oke Kita Lanjut Ke Bagian Senjatanya Untuk Senjatanya Sendiri Nggak Bisa Dijelusin Intinya Kalian Bisa Gacha Dia Punya Signature Ini Udah Paling The Best Terus Senjata Kedua Senjatanya Si Changli Itu Kalian Bisa Dapetin Juga Karena Disitu Bisa Dapetin Attack Secara Instan 12% Sisanya Walaupun Dapatnya Di Resonance Skill Cuman Yang Kita Pentingin Adalah Pertama Main Start Terus Yang Kedua Itu Ada Attack Yang Instan Jadi 12% Attack Instan Itu Lumayan Untuk Si Changli Itu Sendiri Changli Camellia Sorry Terus Selanjutnya Yang Ketiga Itu Ya Udah Jelas Emirate Of Genesis Karena Disini Dapat Energi Juga Dan Disini Kalian Dapat Attack Sebesar 12% Ini Karena Bisa Dista Hingga Dua Kali Selanjutnya Untuk Senjata Bintang Empat Yang Yang Paling The Best Itu Masih Tetap Dipegang Sama Si Senjata BP Itu Kalau Misalkan Kalian Mau Open BP Di Fabry Store Aja Bisa Jadi Kalian Bisa Open BP Disini Ini BP Itu Ini Senjata BP Itu Bagus Karena Disitu Nanti Ada Damage Untuk Nomor Attack Jadi Sangat Sangat Pendukung Apalagi Main Start Itu Crit Untuk Senjata BP Untuk Senjata Ketiga Nih Attack Dan Disini Bakal Dapetin Ini Simpel Nanti Disini Kalian Bisa Dapetin Attack Dan Kalian Bisa Dapetin Critter Juga Jadi Kalian Bisa Pake Senjata Ini Juga Untuk Si Camellia Terus Senjata Selanjutnya Itu Senjata Yang Mungkin Terakhirlah Yang Menurut Aku Bagus Juga Itu Commando Faction Ini Jadi Ketika Kalian Menggunakan Intro Kalian Dapetin Attack Tambahan Senjata Itu Mungkin Kalian Bisa Pake Senjata Senjata Yang Main Start Attack Simpel Seperti Itu Aja Lanjut Kita Kebagian Si Ini Apa Namanya Echo Untuk Echo Itu Sendiri Mungkin Kalian Berpikir Kayak Mau Pake Si Ini Aku Udah Coba Sebelum Jadi Udah Pake Coba Ini Simpel Untuk Pake Chronos Menurut Aku Rada Susah Walaupun Keunggulan Lu Pake Chronos Itu Kalian Bisa Dapetin Apa Ya Dapetin Havoc Damage Disini Sebesar 12% Dan Resonance Skill Jadi Intinya Kalian Pake Chronos Ini Kalian Punya Keunggulan Di Sini Yaitu Kalian Bisa Dapetin Havoc Damage Cuman Untuk Rotasi Yang Bener Bener Bagus Itu Menurut Aku Dengan Kalian Menggunakan Chronos Itu Agak Sulit Seriusan Untuk Mengimbangi Rotasi Kalian Agak Kurang Worth Buat Rotasi Sekali Lagi Buat Rotasi Itu Agak Lama Gitu Karena Si Camel Ini Itu Menurut Aku Adalah Rotasi Itu Harus Cepet Gitu Simpelnya Seperti Itu Jadi Aku Saranin Kalian Bisa Pake Dreamless Jadi Dreamless Itu Digunain Ketika Kalian Mau Karakter Lain Dulu Sebelum Karakter Lain Kalian Gunain Dreamless Ini Dulu Walaupun Ini Damagenya Kayak Apa Ya Namanya Untuk Alternatif Terus Alternatif Sisanya Kalau Kalian Nggak Mau Terganggu Kalian Nggak Perlu Pake Cos 4 Disini Kalian Tinggal Tuker Aja Begini Jadi Kalian Itu Pake Summoner Jadi Kalian Tidak Mengganggu Rotasi Kalian Nanti Bakal Tunjukin Di Weapon Lo Kalo Misalkan Weapon Lo Crit Red Ya Kalian Cari Yang Crit Dimex Disini Gue Salah Harusnya Gue Crit Dimex Jadi Ini Harusnya Gue Crit Dimex Ya Ini Crit Crit Intinya Kalau Misalkan Kalian Weapon Crit Dimex Kalian Gunain Cos Ininya Main Start Crit Crit Intinya Kebalikannya Gitu Seperti Itu Ini Havok Terus Ini Kalau Misalkan Kalian Punya Attack Yang Tinggi Oke Disini Gue Bakal Jelasin Dulu Soalnya Menurut Aku Ini Kalian Bisa Pake Havok Havok Dengan Syarat Kalian Punya Attack Yang Banyak Juga Misalkan Disini Kalian Ada Attack Persen Disini Ada Attack Persen Attack Persen Attack Persen Boleh Kalian Bisa Pake Havok 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 Kenapa Karena Disini Kalian Udah Dapetin Banyak Havok Ya Dari Havok 15 Dari Havok 15 Jadi Menurut Aku Kalian Bisa Pake Attack Sama Havok Atau Enggak Kalo Misalkan Havok Sama Havok It's Oke Aja Yang Penting Substat Ada Attack Persen Sih Gitu Attack Ditinggikan Juga Untuk Si Kamelia Ini Minimal Minimal Kalian Bisa Tembus Ke 2000 Ke Atas Selanjut Selanjut Untuk Substant Ya Ya Seperti Biasa Crit Rate Demek Itu Penting Banget Terus Ketiganya Itu Attack Persen Terus Lu Bisa Basic Attack Demek Bonus Sisanya Tergantung Dari Amal Kalian Masing Masing Siapa Tau Kalian Dapat Defense Kan Ya Mana Tau Gitu Simpelnya Gitu Untuk Main Stat Dan Substat Sebelum Kita Masuk Krootasinya Disini Gue Mau Kenalin Dulu Untuk Partinya Si Camelia Parti Yang Quick Shop Yang Kata Orang Coba Pep Apa Si Rotasi Camelia Sama Si Changli Itu Gimana Gue Udah Coba Dan Itu Menurut Aku Rada Ribet Ya Ya Mungkin Gue Kurang Belajar Dan Skill Isu Juga Cuman Yang Jelas Untuk Si Tim Gini Rada Susah Untuk Aku Mungkin Kalau Aku Udah Bisa Gue Bakal Share Juga Kekalian Nantinya Cuman Untuk Sekarang Gue Bakal Contohin Pake Camelia Hyper Carry Ini Aja Jadi Ini Menurut Aku Lebih Simple Untuk Kayak Dia Punya Rotasi Nantinya Kita Lanjut Aja Ke Rotasinya Let's Go Oke Kita Masuk Ke Bagian Rotasinya Disini Gue Bakal Jelasin Dulu Rotasi Gue Plending Yang Gimana Simpel Jadi Ketika Kita Mulai Kita Langsung Menggunakan Resonance Skill Terus Langsung Kita Pake Echo Dreamless Terus Langsung Pindah Ke Verina Verina Kumpulin Konserto Langsung Pindah Ke Sanua Sanua Kumpulin Konserto Langsung Pindah Ke Camelia Gunanya Kita Menggunakan Resonance Skill Di awal Nanti Ketika Kita Masuk Ke Camelia Lagi Kita Udah Di Dalam Mode Gelantungan Gelantungan Yaitu Mode Crimson Bud Disini Kita Langsung Aja Menggunakan Resonance Skill Langsung Kita Masuk Ke Dreamless Resonance Skill Disini Terus Langsung Dreamless Pindah Kesini Terus Basic Attack Kayak Gini Seperti Biasa Gini Oke Langsung Kesini Skill Burst Langsung Charge Aduh Sorry guys Langsung Kesini Nah Ini Kita Udah Disini Ada Mode Yang Gelantungan Jadi Kita Udah Resonance Skill Lagi Langsung Udah Disini Kita Langsung Aja Charge Attack Gini Langsung Abisin Apa sih Crimson Pisteel Portenya Sudah Gitu Kita Langsung Resonance Burst Resonance Liberation Nah Disini Langsung Resonance Skill Lagi Kita Charge Lagi Gini Lagi Gitu Sampai Abis Lagi Sampai Abis Nah Setelah Itu Kita Langsung Pindah Ini Langsung Kesini Gitu Guys Pindah Lagi Kayak Tadi Lagi Kita Bakal Jelasin Dikit 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 Nah Langsung Kesini Lagi Skill Burst Langsung Charge Langsung Kita Ini Kesini Lagi Langsung Basic Attack Lagi Tahan Sampai Abis Bisa Kita Dapetin Dapet Crimson Bud Sampai 10 Udah Gini Langsung Burst Kita Kumpulin Konserto Disini Udah Konserto Kita Langsung Resonance Skill Lagi Langsung Pencet Lagi Tahan Lagi Gini Itu Sampai Penuh Sampai Kita Ini Abis Itunya Udah Abis Kita Langsung Si Ini Lagi Langsung Kesini Nah Simpel Gitu Ya Nah Kita Kumpulin Lagi Kayak Biasa Kita Kesini Skill Burst Langsung Charge Langsung Kita Basic Attack Nah Disini Langsung Disini Lagi Terus Langsung Charge Lagi Sampai Habis Langsung Charge Lagi Oke Jangan Lupa Kita Burst Habis Burst Langsung Resonance Lagi Terus Pencet Lagi Guys Wah Gitu Gitu Aja Ya Mainnya Langsung Charge Lagi Gitu Nah Udah Gitu Langsung Kita Dreamless Lagi Kesini Lagi Ya Simpel Gitu Gitu Cuman Damage Masih Kurang Ya Karena Ini Akun Kedua Ya Simpel Gitu Untuk Rotasinya Semoga Aja Kalian Paham Untuk Rotasi Si Camellia Ini Simple Batis Ya Kalian Bisa Coba Aja Aku Karakter Yang Seru Dan Dia Itu Apa Ya Dia Punya Range Itu Gede Banget Seriusan Kalian Cobain Aja Itu Seru Banget Buat Main Camellia Ya Semoga Aja Dengan Adanya Video Ini Membantu Banget Buat Kalian Main Si Camellia Ini Ya Gitu Aja Gue Pebrie Seperti Biasa Link Di Deskripsi Yuk Gitu Aja Gue Bye Bye